Maksudnya tanya hakikat, ya baguslah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibah bilang Allah itu Araful Ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye, kampanye saya begini. Karena saya pernah di parani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya, lebih faksa kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali, yang datang ke saya tuh nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Bapak, saya mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab begini. Kita terus akan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kuala Muhammad bin Hussein Terus pikirannya saya al-Ajuri, bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah. Seolah Muhammad. Berlangga wantsal, Artinya Jibril bukan kata-kata caranya sudah, Panasanya diep itu salah pelarian, orang hari-hahat kaya itu salah alamat, orang hari-hati kata-kata sekali. Karena saya tidak seperti ini ensuite ke bupati, Kemudian lu di Australia, orang hari-hati sudah mendapatkan perlindungan Anda tidak seperti itu. Di hal gini ini seperti kita bisa sekitar barang jika saya buat nanya, Padan biasa ke case penerbangan. agama warnanya yang perlu di ngerti ini turusan nombor agama tapi kita punya masyarakat singkat dan tanya ini sesuatu yang sifatnya hadur nafsi atau sekian itu rapati seneng jabatan kadang ditakuk itu yang caranya Dedi bupati nah Dedi bupati salami temblok murung juta narada di darah ini dunia ini ngobos di seluruh kabel tiga ini lalu klonus nengat terkenal dungu klora mandi berkona manti urepot Dedi dukun jadi ini urepot pulau gak ada cerita tentang Pak Hamid Pasurwan diceritanya Bapak gue Bapak Nurian Lami ngaji kalian ke Hamid jadi dawe beliau soleh zaman akhir urepot kisapnya gede banget bangga terkenal wali dongane manti terus wong kepen sugeh marani kiai kepen wayoh marani kiai kepen jabat marani kiai terus ngekei duwek ngemarifisab tok mkudu amat sudah dikonversi sebagai materi makanya beliau pernah menangis aku soleh soleh kumene goleh intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa agama maka kata Imam se'ala juri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama terus kalau mau istifadah kalian gezofur memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-kilawalkol jadi ini kan diulang-ulang bihadbroti ashabi ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu mau aku tak sih ijazah itu biasanya malah dibodoh nih kayak bagul sampai nanti sih yang tak kayak idiskan malah ini naki idilkan ijazah di depan umum berarti kondang ada khusus itu bahaya ini mesti kelenik nih ini bukan coklat satu kelas kalian gusmu ini jadi orang itu makanya saya ngaji itu pede di depan umum karena kalau salah ya dibenarkan gezofur kalau bener ya gajarannya oke tapi gak ngaji biar pengeluruh di WN itu terus kok cocokan gak salah juga kodok-kodok ya kan jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas makanya dulu itu dikaji hadis kok gak mutawatir itu gak mutu paling firut batil uliya tentu yang apa mutawatir dikatakan bi khadrati ashabi atau ketika nabi khutbah apalagi pidato nabi di khadjatil apa wadah sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah karena satu ada subyektifitas rawi kalaupun soha itu ada subyektifitas rawi seperti yang diceritakan gezofur tadi Abu Dhar itu orangnya soleh tapi punya subyektifitas kesolehan yang sangat individualistik sehingga beliau itu jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa standarnya apa jelas ya saya teruskan jadi bi khadrati ashabi itu merasa kata kunci karena pentingnya mutawatir terus menyangkut pertanyaan tadi yang kak yang Guzofur bilang gak semua pertanyaan harus dijawab sebetulnya saya juga ngertik tidak semua yang diunak mereka takut kadang orang itu takut nasib kita misalnya saya itu sering punya hutang 1 juta yang tidak bisa nyawar kadang orang takut kalau dihutang 1 miliar caranya nyawar orang ini dihutang 1 juta cara ini nyawar kalau dihutang 1 juta kalau dihutang bisa nyawar 1 miliar orang ini santri bujun ini tidak orang suka orang itu orang kesuangan aku takut caranya merukakan bujun ini orang ini bingung dia caranya buju sitok dan kudu perempuan ditakutkan buju apa? terlalu nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita sarati wali itu kudu di buju cerewet nak sitok dan cerewet wali itu memang telur dia cara berpikir begitu itu yang buju pertama itu ngancam masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri terus dihutang nanti nyawar saya itu melafatkan tolak terus takut itu ini termasuk mukroh yang berbobotan sekarang saya melafatkan itu dipaksa diancam buju pertama mau bunuh walaupun dihutang walaupun dihutang kan hanya ada sartul mukroh itu mukroh harus mampu mewujudkan mahaddadawu ini tidak kasusnya unik umumnya bab ikroh dihutang saya kan nak ora kita patahin ini ini kasusnya beda nak rabok turuti aku mati itu kan bingung nggak saya seduari yang nunggu Sofure jawab wawu alam nunggu Jebril sudah akan datang artinya gini ya problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya gerundel itu ditanyakan kiai padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan misalnya gawani di bujuwake yang mesti sumpek ngurumat itu 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 sumpek terlalu terus gawani yang dihutangake itu sumpek hal-hal seperti itu kan lazim sebenarnya nggak perlu ditanyakan biasanya standar tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustad padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? sendiri saya masih ingat betul ketika kasus aid bahamun itu orang yang sangat syafiq liumati sangat sangat syafiq sangat syafakoh pada umatnya ketika ada seorang dokter peneliti di obat aid itu sangat tertantang dia sangat obsesi bisa menyembuhkan aid aid yang karena free sec ya bukan karena ketularan caulang lagi yang karena sec bebas bukan karena ketularan itu nggak biasanya ya i duko baru pertama itu saya melihat ya itu agak duko terus beliau tidak jawab tapi setelah dokter itu pulang ngentikan begini pengirahan itu kadang ngeresah no kabe wono sangsini cara bahasa modernnya nggak sangsini ya tujuannya pengirahan itu wong bentobat dan baliknya jadi ada wong uripe ngawur dihutang ya sangsini wong uripe ngawur dihutang dan uripe apik intinya intinya mbah muntah mau menghentikan kesalahan itu pantasnya ya ada sangsini dan wong bentobat lah saya ini kiai aku mau ditaukannya berusaha cari solusi sangsiku padahal Allah kepengen memberi sangsi bahasa misalnya jaman modok rasregep terus barang saya ini jadi kiai bingung terus aku lakukan jadi solusi kus kayak duno laduni mau pengirahan kayak sangsiku jaman yang modok rasregep benoh rasani isin moco keliru di depan umum malah yuk ijazah no laduni jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya jadi kata mbah muntah la'ala humyarji'un itu la'ala humyantahun yang di quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? sangsi tentu maksudnya Allah baik supaya tobat tapi sekarang sangsi itu mau di hilangkan kadang konsultan itu kia kayak buju buju kepingin minggat siang lanang tak tak ikannya apa aku nabi gusbotin kula nafakoi ya aku yang mending normalnya aku minggat terus terlambat buju mu kepingin minggat terus terlambat terus terlambat terus terlambat terus terlambat terus terlambat normalnya orang lanang kera tanggung jawa mungkin sangsi ini buju ini minggat solusi berarti buju mu pintar terus ngerti siang lanang kera kena di lo melok wong tuane jadi nah seperti itu menurut saya semua kia itu harus gak esai ada albab itu tapi mereka nyari punggung tapi buju ini dicukupilah seneng terus gue pakai pengasih gue jimat akhirnya bahwa nanti cerita akhirnya kia ini nganti lalik orang jahat kia ini berubung kia ini aku isen munirai sodi jahat di dunia kia ini aku lalik akhirnya yang minta ijah jahat itu di balibah mereka yang tak ijah jahat saya ada ijazah doa sampai selesai saya berkata kemikiran saya campur jalan ijazah dengan ijazah sampai aku yang semangat sukses dari jalan artinya apa, bener cerita nilai apprendre gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab kalau kalau ini jokotua, kalau itu tidak ijazah mahabbak kalau tidak ada ijazah mahabbak itu di pondok mana-mana, disitu ada ijazah laduni padahal sin... ijazah itu tidak tahu rambut sekolah itu tidak tahu itu dicawal ijazah lah dunia coba dipodok-podok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir beredar padahal yang ijazah juga gak pernah nah itu karena yang diceritakan seperti tadi, memaksakan bisa jadi sekarang ini diwereh itu santai woy aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu mungkin Pak Zilkan yang pernah mengijasahkan itu tapi orang tahu sampe tahu yang ijazah ini Pak Zakaria jadi yang ijazah itu karena jubir jubir torekohnya jadi intinya kalau gak bisa ya bilang saja gak bisa sampe jangan kita lupa sampe lupa daratan karena problem negara kita termasuk itu semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jauh Pak, maksudnya kan gaduh semuanya punya rumus, semuanya punya versi maksudnya gaduh misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik kalau diratakan nanti kemampuannya rata rata itu justru gak gak bagus yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi gak bisa nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan zaman tabiin zaman tabiin yang masih ada sohabat banyak sebetulnya bukan zaman tabiin, tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa sohabat itu mereka cara berpikir sudah semua ahlunar itu redaksi di Quran itu khalidina sehingga zaman tabiin sudah banyak berpikir enggak ada kemungkinan